Kenapa, Pak? Kudia apain, Jem? Seterah deh, Mbak. Pokoknya aku pengen dibuat beda. Biar tampil beda, aku catok aja ya. Seterah deh. Eh, kamu jadi ambil mobil baru? Iya. Tapi gue saranin, jangan ambil mobil second deh. Kenapa? Ya lo tau sendiri resikonya ambil mobil second. Silahkan. Takut deh. Eh, kan Atang. Nih, mangganya masih baru-baru. Katanya mau beli. Waduh, Mang. Kasih udah bilang. Mangga muda, mangga muda. Isi saya kan lagi ngidap. Kalau yang mateng begini, mana mau dia. Macing. Kamu nanya apa? Shhh, diem. Udah tua. Eh, Gil. Bagaimana? Sudah ganting belum, Mang? Sudah mirip dengan Inul belum? Inul perempuan. Masuklah aku suaminya. Ada yang susenuh. Dia kan gak pake brewok. Ah, masa? Eh, Padai. Mau kemana kok buru-buru kali? Ngantar kue. Besik, Wak. Waduh. Galak sekali, ya. Padai legend. Itu siapa yang dia ngajarin begitu? Udah. Eh, kamu mau kemana? Ngantar kue. Gue mau kerja, masih pagi. Bu, berapa bu? Tianta kan, 5 ribu. Kamal yang bayar ya. Weh, sembarangan yang tau. Patiga, lucur. Patiga, lucur. Kopi, 4-3, teman-teman. Halo? Dimana? Iya, iya, ini teman aku udah mau ngahirin. Sekarang tuh harus ber... Iya, harus berumat lagi. Sekarang tuh jangan ada. Biar, kita lagi tinggi. Lebih lah. Biar, kita lagi tinggi. Tunggu, ya Allah. Kita perlunya yang gede, ya. Kita akhirin kalau juga buru-lutarin. Jaga-jaga, nanti dia. Kelahirin di kopi. Ya, kita bisa oya, ya. Tuh, ya, Teng. Tengah, 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 Tengah. Jangan kesinggung, ya. Temen gue bawa mobil urgen aja. Hah? Hah? Tengah! Permisi, ada yang order taksi. Mas, Mas, di sini. Cepetan, Atoh. Cepetan, Gini. Aduh, sini nih, nih, nih. Nih, supi taksinya, nih. Ay, ampun, Mas, taksinya. Kok lama banget, nih? Tadi. Udah, sepul. Sekarang udah ada daya yang bisa bawa. Soalnya temen-temen nggak jelas, ya, mau minjemin mobil. Ya, daripada aku juga ini temen punya mobil tiga. Tapi nggak mau minjemin, coba. Gimana, Dini? Dia tahu kali lah yang minjemin. Ya, Pak, minjemin aja lah. Makanya, makannya jangan suka pacar suami orang. Enggak, emangnya kamu bawa OB ke hotel. Iman. Taksi. Ayo, iya, iya. Apa itu, Pak? Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Wah, kamu lupa banget, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. Tidak, Tidak, Tidak. Tidak, Tidak. ini bapaknya mana emangnya suaminya ibu susah dicari bu nggak usah panggil saya ibu dan nggak usah tanya-tanya soal suami saya ayo mas buruan kalau perlu di depan nggak usah sampai ketemu sama macet ini saya udah nggak kuat mas ini udah paling teratur mas masnya nggak pernah hamil sih makanya nggak usah-usah tau deh salah ya nah kan pecah deh apanya yang pecah bu ketuban kemana bu kok kemana ketuban saya pecah mas kalau ketuban pecah artinya ibu udah mau melahirkan dong iya iya saya tau kalau ketuban pecah bayi saya itu nggak keluar bukan mau masuk mas aduh masalahnya saya nggak mau akhirnya mati ya bapak temenin istrinya melahirkan ya Tapi ibu, saya, saya tekut darah. Tunggu sih ya. Bapak, anaknya sudah lahir. Bapak boleh tunggu dalam aja. Ditunggu sama ibu. Masuk aja, Pak. Silahkan, Pak. Kok ibunya nggak dikasih selamat, sih? Selamat, ibu. Eh, mbak. Terima kasih. Kayak sama tetangga aja, ngasih selamatnya kayak gitu. Cium dong. Eh, saya cuma nganter aja, Pak. Oh, terus suami ibu gimana? Eh, jangan panggil dia ibu. Sama jangan tanya-tanya soal suaminya. Suami saya kalah filek. Kabur, nggak tahu kemana. Terus, di sini, ibu ada keluarga nggak? Saya nggak ada keluarga di sini. Saudara-saudara saya juga nggak tahu kalau saya melahirkan. Terus, anaknya siapa yang ngajanin? Kalau istri saya sampai hamil, saya janji, saya akan nemenin dia terus. Itu dah. Kalau misalnya dengin abangga, sebuah mangga di warungnya mengacil saya beliin. Wih, mantep tuh. Tapi masalahnya kapan hamilnya? Nah, semua acara udah dicoba, ya? Sabar, nak. Banyak loh yang lima tahun, sepuluh tahun, dapan belas tahun belum juga punya anak. Dokter udah nyaranin dia berhenti kerja. Tapi dia hanya nggak mau. Padahal kan kerjaan ke dia tuh berat. Makin capek. Makin stres. Hah? Istri kamu stres? Ya stres, tapi dipendam. Aduh, jangan mikir macam-macam. Masalahnya gini, Beli. Beli kan bisa baca pikiran. Saya mau minta tolong Beli buat bacain pikiran istri saya. Ah, atas siapa? Gini, saya cuma butuh gambaran. Sebetulnya istri saya tuh lagi mikirin apa sih? Kita coba deh. Bener ya? Oke. Pato? Foto, foto, foto. Oh, foto. Coba sini. Aduh, cegiat sekali. Bentar ya? Ya. Tak coba dulu ya? Nunggu ini ya? Sebentar, sebentar. Kayaknya istri kamu ada masalah sama ibunya. Perasaan dia baik-baik aja sama ibunya. Tuh kan? Belum apa-apa udah meleset saya. Nah, nggak jadi ya. Tapi belum tentu ini. Siapa tahu udah benernya juga. Saya kan nggak tahu. Siapa tahu dia nggak nunjukin kalau dia ada masalah sama ibunya. Tapi saya takut loh. Ntar yang bener malah jadi nggak bener. Yang nggak bener malah jadi bener. Udah, nggak berani saya. Ngapain sih ngikutin saya? Saya juga bingung. Ngapain saya ngikutin kamu? Tadu. Tadu lagi ya? Mas. Kamu pulang apa nggak? Kalau kamu pulang cepat, aku masak. Kamu masak nggak? Kalau kamu masak, aku pulang. Kok dibolak-balik gitu sih? Yaudah, aku masak. Tapi jangan pulang lewat dari jam tujuh ya. Insya Allah. Nggak pakai insya Allah. Harus yakin aku nggak mau masak tapi nggak dimakan. Ya kan manusia berusaha, sayang. Allah yang menentukan. Yaudah, pulang cepat ya. Oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apa kabar? Baik. Tumbe nanyain ibu. Perasaan, kita udah lama banget nggak main kesana. Ya kalau mau main kesana, ayo. Selama ini kan kamu yang males kalau aku kajak main kesana. Ya, abisnya... Ah, udahlah. Ibu itu orang yang kayak gitu. Nggak bisa basa-basi dan nggak bisa berubah. Kalau dia nggak suka sama orang, dia nggak suka aja. Sama siapapun. Termasuk sama kamu. Assalamualaikum. Bu... Masuk. Masuk. Bu... Anaknya dateng kok nggak disambut? Malah dicuekin sih. Memangnya tamu. Disambut segala. Masih betah? Masih agil? Ya masih lah, Bu. Masa mau ganti? Itu bawa-bawa tas? Minggat? Atau... Nggak sanggup bayar kontrakan? Atau... Sudah berhenti jadi supir taksi? Nggak kok, Bu. Saya masih kerja sebagai supir taksi kok. Oh, kirain. Ini kesini nih niat atau nyasar? Ya niat lah. Masa nyasar? Justru yang punya ide tuh mas agil. Dari tadi pagi, dia udah bilang, Wah, udah lama nih nggak ke rumah ibu. Gitu. Iya kan? Iya, bener, Bu. Tapi rumah ini masih dingin ya, Bu. Jadi lapar. Mau makan? Ya, kalau ada, kenapa nggak, Bu? Jadi sudah berapa bulan? Berapa bulan ya? Terakhir kita kesini itu waktu... Ah, setelah habis lebaran kan? Iya, betul, Bu. Bukan. Hamilmu tuh sudah berapa bulan? Oh, belum, Bu. Kenapa belum? Ya, nggak apa-apa. Dokternya bilang sih belum aja. Cuma disuruh istirahat lebih. Kamu itu memang perlu istirahat. Tapi, percuma kalau kamu sehat suaminya loyo. Aduh, Ibu. Aduh, Ibu. Siapa bilang Mas Agil loyo? Di depan Ibu aja. Sebenarnya tuh, Mas Agil tuh... Emang loyo? Emang loyo? Loyo. Jadi, kapan kalian mau punya anak? Oh, ya... In progress, Bu. In progress? On progress? Supir taksi ngomong on progress. Maksud saya masih still trying. Sudah, nggak usah bahasa Inggris. Bahasa Inggrisan. Sudah empat tahun kan? Delapan. Tuh, kan? Delapan tahun. Coba. Hah? Jangan-jangan kalian ini selama ini makanannya pada nggak bergizi. Makanya Ibu kan selalu bilang. Cari orang tuh jangan orang susah. Nanti hidupmu susah. Coba sekarang. Mau punya anak aja susah. Coba kamu dulu mau sama siapa tuh anaknya Juragan Sapi tuh. Sukir Manit. Sukir Manit tuh. Coba. Tiap hari makan daging. Ini? Jangan-jangan tiap hari makan. Oli. Tapi kan Mas Agil. Ada plusnya juga, Bu. Lebih ganteng. Makan deh tuh ganteng. Iya, Bu. Kebetulan si gantengnya lagi mau makan, Bu. Hari, Bu. Saya ikut jalan ini. Waduh. Hahaha. Dia follow-fo. Hahaha. Ayo. Ikut lagi. Coba yang ini. Kok bisa pindah gitu ya? Bisa lah. Ini versi Jawa. Mati kudanya, mati. Mana ada kuda jalannya lurus. Loh, ini kan kuda Bali. Bisa jalan lurus. Iya. Ngomong-ngomong nih, Beli. Saya tuh udah coba semuanya. Ke dokter, ke pakar, sampai saya lihat di internet. Dua cara nikmat membuat anak. Semuanya gak ada yang berhasil. Hah. Udah coba tahajud belum? Beli. Ngerti-ngertian tahajud. Emang Beli muslim? Gak semua orang Bali itu Hindu. Gak semua orang Hindu itu Bali. Ada juga Hindu-India. Iya, bener juga ya. Nah. Skak. Ayo. Mati kamu sekarang ya. Sebentar ya. Jalan kemana kamu? Sini mati. Sini mati. Apa nih? Kunci-kunci. Kunci gak? Hah? Kunci mobil. Cari apa? Kunci mobil. Oh, di mobil kali? Enggak. Tadi dibawa kesini. Tadi taruh sini nih. Dada gak? Eh! Aduh. Udah tau saya kalah. Pake dia caka-cakin. Gua tukang tipu kamu ya. Udah, gue mau kerja. Itu istri sampean. Iya, Pak. Bener, Pak. Cantik sekali. Kayak artis Meka Mali ya. Cantik-antik istri saya. Waduh. Kasih ketinggalan tadi. Waduh. Banyak banget duitnya. Di arah hantar. Jangan sekali-sekali Anda mencari butuh. Keuntungan hanya datang pada orang yang layak. Tidak pada orang yang butuh. Jadi selalu pastikan. Permisional, mau ketemu Bapak ini? Iya. Ini barangnya ketinggalan di taksi. Oh, iya ini Pak Hendranya lagi ngajar, Pak. Oh, iya. Oh, iya. Ya. Gini-gini. Bentar ya. Ini Pak tadi ketinggalan di taksi, Pak. Oh, iya. Saya pikir sudah hilang. Bentar ya. Komplek. Dan ini buat kamu. Ini bisa ditukar buat bensin, Pak. Enggak. Ini bisa ditukar buat kamu ikut workshopnya Arah Hunter. Satu lagi. Semuanya ini untuk kamu. Waduh. Kenapa, Pak? Saya bukannya gak mau tapi gak berani, Pak. Kenapa? Saya ngambil satu aja, Pak. Ternyata kalau semua, saya takut kawin lagi. Gila. Kita tuh mau kemana sih? Mau ketemu orang penting. Presiden. Kamu pikir cuma presiden? Orang yang penting di negara ini? Ya, aku gak tau siapa lagi. Kamu. Aku mati dulu dulu. Orang yang penting Ya Allah, saya bernasar kalau istri saya hamil saya akan mengabulkan apapun permintaan istri saya termasuk tidak kawin lagi kalau tidak dipakai kalau naik motor suka sakit kalau naik tram jangan alasan pakai enggak? Romantis ngasih cinta kasih sayang bangun aku masih tidur ya aku tidur aja lagi gimana mau jadi ayah yang baik kalau pelakuannya kayak gini? gimana mau jadi ayah kalau anaknya aja belum punya? siapa bilang belum punya? iya kita mau punya anak ayah 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 apa? aku seneng banget mas akhirnya tapi tunggu sebentar ya tunggu sebentar kamu harus ingat semua kata-kata mulai sekarang aku mau kamu hati-hati jangan ngawur jangan sembarangan oke? karena aku mau membesarkan anak ini bersama-sama iyalah pasti sama-sama masa kamu sendirian? bagitulah aku ini orang yang gak pernah gak hati-hati iya ampun udahlah ikhlasin aja kencing istri sendiri iya mas tapi dengerin aku ya kamu harus mengutamakan aku dan anak ini oke? pekerjaan juga sih kamu tau kan punya anak tuh gak gampang kita udah usaha kesana kesini berapa tahun ya? setengah tahun baru sekarang punya anak ini anak kok gak nendang-nendang ya? anaknya belum bisa nendang tapi bisa nampong awan kau ya maka hati eh maka hati-hati pelan-pelan assalamualaikum lagi apa di dalam? halo? 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 jangan ditahan-tahan keluarin aja ini gak ditahan mau aku colokin? gak mau aku colok sendiri aduh kamu ini dada aja udah-udah saya istirahat dulu istirahat dulu istirahat dulu capek-capek capek iya iya capek-capek ya sekarang tarik nafas dulu buang nafas tarik nafas buang nafas susah banget bisa tenang-tenang kamu harus relax dulu relax santai tarik nafas buang tarik nafas iya gitu iya gitu wang nafas iya aduh 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 keluarin iya sayang keluarin-keluarin kamu habis makan apaan sih sayang? aduh udah-udah keluarin ditahan gak bisa ditahan aduh aku udah beli ini mangga banyak banget nah ini mereka ini satu keluarga sayang aku beli dari kakaknya yang paling tua sampai adiknya yang paling bontot nah kalau ini sepupu jauhnya cenderung anak hari ini mangga malu tau ada yang punya atau boleh pegang boleh tapi awas jangan dipetik mangga belum waktunya tolong jangan dipaksa ini istimewa spesial buat kami ini dibikin pakai blender khusus kalau blender lain motornya arah jarumnya ini anti-clock mic keren banget pokoknya kamu harus coba sayang beneran deh ini juga mangga yang mangga spesial yang dibuat sama maku keren banget harus coba eh Gil janganlah kau paksa tidak semua orang yang hamil itu mengidam dan belum tentu yang mengidam itu hamil eh masih takut belum tentu yang mengidam itu kepengennya maka muda bisa saja mengidam yang lain boleh percaya boleh tidak maksudlah ini benda-benda terjadi dengan sepupu aku istrinya yang ambil dua bulan tiba-tiba terbangun dengan mani langsung diserang bareng sepupu aku sepupu aku langsung terkejut teriak kesakitan kejang-kejang dihancur dan istrinya panik dan menangis dan ditangkap pun ramai-ramai berdata gitu ngaco wah ini tuh story Frank makanya makanya kau tanyakan saja pada istri kau jangan kau biarkan dia memisuh pahaya nanti sayang kamu ngeliatin apa sih dari tadi? itu langit-langit sampai geser loh gara-gara kamu liatin minder dia sayang kamu makan dong tuh kaki kamu sampai dingin kamu harus ingat apa kata dokter kamu itu butuh asupan nutrisi yang bagus kamu itu kalau makan bukan cuma buat kamu sendiri kamu makan itu buat berdua buat kamu sama anak kami ya makannya sayang ya please aku bingung deh kalau kayak gini nih aku bingung harus ngapain lagi pusing tau gak kamu tuh maunya apa sih? iiiiih kalau aku ngomong maunya apa kamu lebih bingung lagi eh kamu mau apa kamu sebutin kamu gak suka mangga yang kemaren kamu bilang mau apa kamu mau jambu mau semangka mau melon mau duren pokoknya apa yang kamu minta kamu kasih tau aku bukan itu ya maunya apa dong sayang apa aja kan? ngamuk ma engga aja udah kan kemaren ini masalah kamu tuh berat banget loh gil cari perkara pake nazar-nazar segala saya jadi inget sama saudara saya gara-gara nazarnya gak kebaya akhirnya masalah dan musibah datang silip berganti nah tapi kalo ngomongin soal nazar yang ada kaitannya sama mengidam persis kayak yang dialamin mas Agil saudara gua juga begitu kang Agil harus dapetin itu mobil kang gimana pun caranya kang caranya yang mesti beli iya punya pake duit tah duitnya banyak berat kan? lu aku tengok dulu ya gil di jaman sekarang tidak ada yang tidak bisa nah nih ku telepon dia namanya si kau tanya sama dia bagaimana caranya untuk menyusul mobil baru dan jangan kau harap kau bisa membelinya dengan uang tunai tujuh kali mati pun kau tidak bisa membelinya maksud itu tujuh kali mati? nih kau hidup menabung sampai kau mati kau hidup lagi menabung sampai kau mati terus sampai tujuh kali kau tidak bisa membelinya mas maafin aku harus pamit dengan cara ini karena kalau berhadapan sama kamu aku selalu keingat mobil itu selama hidam aku akan tinggal di rumah saudaraku di luar ku Luli selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati Luli ada bu suami macam apa kamu malam-malam gini tidak tahu istrinya ada di mana tadi Luli tulis pesan misalnya katanya dia pergi ke rumah saudaranya terus? kenapa kamu datang kemari? saya pikir Luli ada di sini bu jadi kamu menganggap Luli itu bohong? gitu? kalau dia bilang ke saudaranya ya pasti dia nggak akan kemari saya kan ibunya bukan saudaranya yaudah kalau gitu saya permisi dulu bu adakah pagi bangit di sana merukiskan ku ataukah angin berisikku isikku tentangmu eh, Gil sudah ke temen belum jualan mobil? belum Pak macam mana kau ini? kenapa belum kau telepon? gimana ngomongnya? ya halo pakai nanya lagi kau sini mana brosurnya? kita low speaker saja low speaker saja sini low speaker dulu low speaker belum diputar nomornya apa? apa? oh iya ini? perlu jalan aku saja kau ya kan diputar dulu kirain lo memutar sendiri tadi tuh terus saja di bawah terus biar halo apa betul ini dengan saudari Siska? betul? maaf ini dengan siapa? apa? nama aku Agil nama aku Agil ini kebetulan aku sedang memegang brosur mobil jaris dan ada nama kau di sini oh iya iya pak Agil ini bagaimana caranya? memanggilnya itu ibu Siska mbak Siska apa Siska saja? panggil nama saja nggak mbak Pak oh tuh dupuin saja sebenarnya aku ini mau membeli mobil jaris tapi macam mana proses transaksinya begitu bisa bisa mau kapan bapak mau ketemu siang ini malam juga boleh mbak eh maksud saya Ya, Siska. Ma, kau bisa coba tadi, risih gue. Kau ini tahu saja aku susah mengurus. Bagaimana, Ma? Saya ke kantor Bapak. Jangan, jangan. Bagaimana tempat favoritnya Siska saja? Nanti Siska kasih tahu tempatnya. Boleh, Pak. Nanti biar saya WhatsApp saja nomor kalian, ya. Boleh, boleh. Kalau begitu kau save nomor aku, ya. Baik, Pak Agil. Saya ingin terima kasih. Eh, iya, iya. Alamak, baru denger suaranya aku itu sudah basah ini. Paham si malah. Eh, jangan lupa kau luangkan waktu kau malam ini ketemu dengan dia. Ya, nanti di SMS sama dia tempatnya. Ya, pokoknya kau mandi yang bersih, yang wangi, pakaian yang rapi, dan pakai sepatu. Ini mau beli mobil atau mau ngedate? Ah, kau ini. Memangnya kau ke sana mau pakai seragam ini. Kalau nanti pengajuan kau tidak disetujui, bagaimana? Ah, kau ini. Sini, aku kasih tahu kau. Sebentar, aku pasang dulu. Nanti ganteng aku hilang. Kau ini harus bisa menyihir pemikiran orang. Supaya orang itu berpikir kalau kau itu orang yang mampu. Begitu. Jangan pesimis dulu kau ini, Pak. Masa kalau sebelum bertanding? Ya, nanti gue pakai baju yang bagus, yang wangi, yang rapi. Udah. Selamat malam, ada yang mesti dibantu? Iya, saya ada janji mau ketemu sama seseorang di sini. Boleh, boleh ditunggu di dalam saja, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih. Pak Agil? Maaf ya, nungguin lama ya? Iya, nggak apa-apa. Tadi tuh kalau ngomong di handphone, kayak orang Batak ya? Oh ya, itu saya... Saya... Ya, saya senang aja kelihatan lebih tegas gitu. Makanya saya pura-pura jadi orang Batak. Tadilah abis langsung dari kantor? Ya, tadi saya dari kantor langsung pergi ke sini. Oh. Kantornya di mana, Pak Agil? Di PT Gemah Ripah. Saya punya klien dari PT Gemah Ripah. Namanya Pak Ibnu. Kemarin dia juga ambil kredit mobil Fortuner. Kenal, Pak Ibnu? Ya, tahu, Pak Ibnu. Cuman karena beliau beda divisi, jadi... Makanya kita jarang komunikasi. Oh ya, ya. Memangnya... Pak Agil di divisi apa? Saya di... Saya lebih banyak di pool di Ciberlebu. Oh jadi gitu, Pak Agil ya. Maaf, mau pesen sekarang? Loh, Pak Agil belum pesen dari tadi? Belum. Saya nunggu... Bu Siska. Panggil aja Siska. Oh iya. Boleh lihat menu-nya hari ini ada apa, Pak? Hari ini yang spesial kita punya chicken horenzo. Chicken horenzo ya? Boleh deh saya chicken horenzo. Pak Agil mau makan apa? Eh... Saya pesen... Saya pesen ini. Ini saya pesen buah aja. Minumnya? Terus minumnya saya mau blueberry potter cheese please. Blueberry potter cheese? Pak Agil? Eh... Air putih. Air putih. Air putih. Kalau gitu terus saya mau... Dessertnya. Baked banana with chocolate truffle on top. Itu aja? Iya itu aja dulu. Jadi gimana Pak Agil? Rencananya jadi nggak mau kredit nambil. Emangnya kenapa? Enggak. Jadi kalau seandainya Pak Agil beli cash sekarang juga... Pak Agil akan mendapat potongan 10%. Tapi dananya nggak nyampe. Kenapa nggak pake fasilitas perusahaan aja? Kemarin itu Pak Ibnu juga pake fasilitas perusahaan. Bunga only 0% lho. Pak Ibnu kan manajer lho. Ah... Bisanya merendah deh Pak Agil ini. Iya pokoknya saya kredit aja lah. Kalau perlu yang DP nya 0%. Waduh... 0%? Mana ada 0%? Mana ada 0%? Rata-rata tuh 20%. 20%? Hmm... Pak Agil ini coba diliat-liat dulu. Ini ada harganya, ada cara pembayarannya juga. Mana yang Pak Agil suka? Iya. Kak Agil, saya permisi dong ya. Iya. Airang.. Siap. Ia cuma itu suka. Yang malam. Minusiko. Ia2. Ia3. Diari kakem. Diari kakep. Nekan selamat menikmati. Makasih. Aduh, saya minta maaf sekali dari tadi. Udah dateng makanannya, silahkan dong. Oh iya. Pak Agil, kita makan ya. Sekarang dari tadi belum makan, kan? Tidak ada klien lagi, kan? Dari tadi itu banyak banget yang mau kredit mobil. Eh, Pak Agil, kok cuma makan buah? Lagi mau ngurusin badan. Oh, diet? Iya, iya. Iya bener. Mak, bil dong. Eh, Pak Agil, mohon maaf ya. Saya harus cepet-cepet. Ada klien lagi. Sampai ketemu ya, Pak Agil. Nanti kontek-kontekkan lagi ya. Iya, iya. Ini panggilnya. Jangan lupa. Jangan lupa. Mata sisi. Kisah. Mata sisi. Mata sisi. Dari pintar. selamat menikmati 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 Ya, hati-hati ya, Mas. Dadah! Hati-hati ya, Le. Ayo minggat-minggat, ya. Dadah! Dadah! Oh, ini kayak jalan nih, lo. Seberapa jaman yang aku tekan? Beli ngobong? Mbak, mingkip-mingkip, telepon meleh, ya. Mingkip, telepon meleh, ya. Janjian baik uang pulang, ya. Ya, ya, ya. Apa, Mas? Dari tadi ngayatin saya kayak orang Edhan, ya? Enggak, Bu. Kok ya dipikir kayak sendiri, ya kan? Udah nggak dinafkahin sama suami. Otomatislah istri yang banting tulang, babat alas, kanan-kiri cari kerjaan, pokoknya sikat semuanya. Demi apa, coba? Demi supaya anak-anak tuh bisa. Ya, eh, madang. Kertau sempatan madang nih ku artinan apa? Enggak, Bu. Madang alias makan alias nyelep. Madang is nyelep. Udah kan kalau nggak diangkat, dimandiin, Mas. Udah kan kalau nggak diangkat dimandiin, Mas. Mereka harus mau makan malam. kok bisa barengan ya uninya saya agil bu aneh banget ya jangan-jangan kita jodoh jangan-jangan itu bertanda buat saya untuk membatali nyata kredit mobil jangan sayang nanti urusan manajer keuangan biar saya aja saya tahu caranya supaya pak Ibnu bilang terus masalah kopi buku tabungan gimana uang saya di bank paling mentok-mentok cuma 3 juta makanya itu nggak bisa buat kredit nanti tak urus masuk Assalamualaikum pak Ibnu eh agak siska iya aduh pak Ibnu apa kabar jadiknya bagus oh iya nggak lunas sudah dong beli online ya iya kok tahu pak online murah diskon betul oh jadi gini pak kedatangan saya kesini itu sebenarnya mau itu minta tolong sama bapak boleh boleh begini apa bapak kenal eh bukan kenal maksudnya ini salah satu karyawan bapak sih sebenarnya namanya pak Agil bapak tahu itu supir teladan yang tingginya gede badannya kan betul yang hitam itu bener jadi gini pak si pak Agil ini kan mau kredit mobil cuman ya termasalahannya kalau kredit mobil itu kan harus ada sub gaji nah saya itu mau bikin permohonan supaya pak Ibnu bisa menaikkan gaji dia sebesar 20% biar nanti bisa di approve kredit mobilnya monggo pak monggo pak kan dia gajinya nggak sebesar itu kalau dia nyicil nanti di gede 20% nanti kenyataannya nggak bisa bayar gimana oh gak apa-apa ini cuman masalah bantu-membantu saling membantu monggo pak bohong kalau 20% nggak apa-apa nggak apa-apa tapi kalau saya lakuin ya saya itu nanti mencelakakan dia enggak 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 mencelakakan justru kalau bapak nggak bantu dia malah bapak yang akan mencelakakan dia monggo pak urusannya dengan siska karena kalau seandainya dia nggak bisa kredit mobil nanti dia akan diceraikan sama istrinya dicerai bapak nggak mau kan ada perkecahan lagi dalam keluarga paling nggak enak itu kalau punya manuka tapi nggak dosa kan ya enggak itu pembah bonggunya kan cuma 20% ya demi kalau malaikat tanya saya bantu jawab kalau malaikat tanya ya pak ya bener ya janji malaikat urusan saya saya juga pak alhamdulillah terima kasih banyak pak terima kasih tutupnya pak assalamualaikum waalaikumsalam 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 ya halo nanti akan ada orang bank yang telepon buat survei waduh survei survei biasalah survei di lapangan sesuai apa enggak dikenyataan hei turunin kaki ha turunin kaki kaki bu dimana emangnya itu siapa sih bu bukan siapa-siapa cuma ob jadi pak agil nanti inget ya orang banknya bakal telepon jangan pak sekarang juga dikontekin semua orang-orang kantor di teleponin supaya apa kompak ya di bu ya 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 udah ya ya udah kalau gitu seneng sekali oke pak agil ya bye bye mas selamat siang halo selamat siang bisa diumumkan dengan manajer kemarin pak boleh tau pak ada keperluan apa ya pak oh enggak apa-apa pak ya oke pak selamat siang ini sih pak nama saya bilang Suryawabadi nanti kalau misalnya ada pak agil ya silahkan duduk disana dulu pak pak ini penipunya sudah datang pak duduk sini duduk sini kok ngapain kesini lalu ngapain disini eh malah ngobrol sama yang lain kenintimena aku pak siapa bilang dia istri kamu bisa juga lebih calon kamu bawa kemana unit taksi dari jam Sabtu dini hari sampai jam 5 pagi aku lupa pak jangan main-main kamu siapa yang main ada yang lihat kamu bawa taksi masuk hotel mesum di daerah kota nih masih lupa siapa itu pak bapak ngapain disitu bukan saya kamu kalian di skor satu minggu ya pak jangan pak cuma si minggu saja pak eh tinggalkan seagam kalian disini ini semua gara-gara lu orang lu pun malah sempat eh mingguan kita merayakan hukuman kita ini kita kakak bisa aja jadi cari yang inilah yang indah dimasukin kita duduk disini saja nah pas bagaimana menurut kamu mantep kan lu sering disini lebih sering disini daripada bulan dirumah terus istri lu gimana eh dimana kakiku berpijak disitulah istri ya bercanda ah ya gak suka aja muka tau eh seperti biasa lu hai Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Toyota Yaris. Aduh, aku gak membeli ini. Jika ada. Cari, cari, cari. Pokoknya, gue mau kerja apaan aja. Yang penting, gue bisa membeli itu mobil. Aduh, aku masih bisa. Wow. Oh. 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 Terima kasih telah menonton! 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 Saya mau balikan uang? Siapa yang mau balikin uang? Hai ini orangnya banget gue lagi Hai hahaha 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 eh mana kalau ngomong sama bos saya yang sopan buruan mana juga turun-turun Oh ngono tadi gua denger tadi gua denger tadi gua denger lo mau balikin duit makin siapa jawab hai 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 oh suai Berat! Mau tau siapa dia? Mantan anak buah yang coba mau kabur. Mau dikobos, Kas. Dari maksir yang hapisah. Kas, aku mayat, Kas. Itu sekurang kalau mayat. Aku kan mesti tak mandi. Mari aku tak sholati. Mari aku tak kapanin. Bar etak, mana yang dikapan nanti. Lepuk siapa, Kas. Mas, Kas. Betul. Betul. Tidak. Aku kanan. Eh. Kalau sudah kenal sama Kas. Tidak. Mau kabur. Mau mundur. Tetap saja masuk kubur. Paham! Paham, teman? Paham! 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 Sudah, ayo kita turun! Kita mau ngapain, bos? Ngerampok! Iya maksud si Kasmanute mau ngerampok rumah yang mana? Tuh, yang itu! Sudah, sekarang muka kalian tutup! Yuk, bos, tutup! eh gompluk maksud gua itu udah tutupnya kayak gini wah iya iya santai marah-marah mulu cerah baru bos Ah, tuu? Oh, johan kok! Uok? Uok, uok? Uok, 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 uok. Uok, 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 uok. Tegak! Tegak! Sini! Tegak! 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 Ngapain lu, Dim? Sekarang, lu berdua angkat gua. Gua mau paca pagar. Aman, liat lo. Hati-hati. Jangan sabuk belajar tuh. Tegak! Quang quang. Padra! surgit се kira- Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-d nhiều- ancele peng stretch pahal. 這 건あき! Vwzz. ン心大 kaa-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba-bba-ba-ba-ba-ba. kenapa ngga bilang gua tadi bosnya minta diangkat iya sih bos sekali lagi lo ngomong gua kubur mulut lo ngapain disini tadi katanya suruh ikut sama si bos ngomong gua Oh 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 I'm here I'm here I'm here I'm here lewat 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 juga di kantor duit berslip-slipin dikata kakak ada duit enggak nyaran kan hai kubruk shhh haaah apa bos oke gue yang salah itu aku shhh apa lagi ngendong enggak ada orangnya terus kita harus ngapain pos kerja kok blok enggak nyak lagi lu akil akil shhh injem setengah lu waduh waw burungnya 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 keren berapa musik kita ini mau numpang tidur mau ngerampok sih apain masuk eh pintar masuk sih bos deh sekali tepuk dua nyawa Masuk. Sekali dayung, dua tiga pulau. Terlapaui. Cakep. Ini namanya. Lo ketuk gue? Enggak. Sambil menyilam, minum air. Keselak, Bos. Dicomot, Shay. Dicomot gue. Lolo, Lolo. Kalian siapa masuk-masuk rumah saya? Udah diam, jangan mencobrol lah. Saya kasih bantai, yuk. Hei, sumpah. Lepon ikut, tanyain sama malah dong, Pesok, Kas. Ini bukan Pesok, Pesok. Lepon, 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 Lepon. Kas, kasih sumpah, Kas. Wesok, kasih sumpah. Gue juga bisa nolakuan polisi. Sumpah. Ini nolak, sumpah. Eh? Di sini, ayah. Nolak, nolak. Cokok! Upluk! Bos, gue itu dia yang juga bukan luk! Kamu masih jelas, Bos. Bos, lawanan juga. Ketik juga, eh. Hormat! numero 100 certificate untuk A4. Saya yakin apa ini? Tidak, safeguard pada hidup. Tidak, bagus! Tidak. Diburut. Tidak darah! Bachelor di removed atuais tas tecnologi. Tidak, Uang. Sila ramati angkita kosek. Lo bawa pisau? Bawa pisau? Lekat kebawa Kenapa sih selalu dibuang? Boleh ngeliat mereka ada yang bawa pisau? Enggak Yang bawa pisau siapa? Yang nyuruh buang siapa? Yang salah siapa? Buang Masalin dulu Itu apa sih Kas? Itu karena elu Itu loh Kudang nyara Enggak ada urusan anak banyak Mana kali ini? Enggak 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 Kemudian Semua di sini Dillain Jangan sampai bergerak Bedor affirm Dillain dengerin! abun bang, abun bang, abun bang, abun hei! shhh! kasman! hei! shhh! kasman! hei! kasman! apa sih kas? mana dia kunang sih? lo cari ini ga oleh poker anji disini lah ga pake otak mana emang ya? beresaiii! belom belom, kena goblok! ini beresius kaga sih? loci mobilnya dimana? ada di garasi bos garasinya dimana? ah! dari sini belok kanan ada tangga turun bos iya, makasih kasro, egen jalan? aku suka degennya ya kas awas lo kalo boong ya, buang acar lo kurun nih pak bro iya sekarang orang terhidup? iya bang jalan di jangan terhidup! cepetan buat iya bang jalan di iya bang jalan di waaaaaw! waaaaw! keren! mengkilat! mobil orang kaya! Haiya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa? Buruan keluar! Ngorak sama cilu! Ngorak sama cilu! Kami dari keberusahaan negara Republik Indonesia Tempat ini telah kami kebun! Hahaha Suka-suka lo! Sedikit pintu gebang terbuka Saat kebawasan rambut akan melayang! Mahan lo! Bos Masa sih? Yaudah! 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 Halo! Betul ini kediaman Pak Bus Tommy? Siapa nama bos lo? Pak Bus Tommy Bos Betul! Sekarang saya bicara dengan siapa? Eh, lo siapa? Saya AKP Waskita Gue Kasdut! Saya minta kepada Pak Kasdut dan teman-teman untuk keluar tanpa senjata Yaelah! Gak usah banyak pasapasi! Anak kecil juga tau! Gue gak bakal mau! Emang maunya Pak Kasdut apa? Hahaha Hahaha Nah, gitu dong! Gue minta disediain mobil anti peluru Yang bangsa muat enam orang Vensin full bank Dan selain itu Gue minta disediain uang Gak usah banyak-banyak Cukup 5 miliar Nanti! Gapan sih? 5 miliar itu bagi 4 itu angin lah bos Susah! Yuk gil yuk! Yuk! 4 miliar! Waktumu paling telat 2 jam! Kalau sampai 2 jam uang belum dikirim Satunya wasandra bakal melayang BAMU! Terus itu ngapain? Kita makan! Gue lapar! Ada yang bisa mesak? Saya cari bos Bentar Eh! Tungguin gua! Wey! Doain teh! Istri saya supaya hamil juga Maap! Ada yang bisa masak gak? Ini bang! Ini bang! Ini bang! Bisa masak? Bisa masak? Yaudah ayo! Eh! Bentar dulu! Kok jadi masak sih? Bos lu minta makan! Hei! Bentar dulu! Gila tuh! Gue juga lapar gini! Yaudah ayo! Bang! Makan! Ya bang! Saya ikut dong bang! Makan bang! Ya bang! Ayo bang! Ayo bang! Hati-hati! Ya bang bangам! Baik! Ya bangk!! Nenek! Hey! Hei, siapa suruhkan makan? Berdoa dulu Biar makanan kita menjadi berkah Misi kita berhasil Marilah kita berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa, dimulai Hei, angkat tangannya Bodo amat, terserah kalian Udah leper Gue mau makan Sendak Garpu Mali Lepas Gue mau makan Saat ini kami sedang berada di tempat Kejadian perkara dimana ada Tindak perampokan yang berujung pada akhirnya Penyakeraan di rumah kediaman Pemimpin asosiasi pedagang minyak dan gas minyak Kenapa itu? Nyonya lagi hamel muda mas Oh, acok bener ini mbak Yu Kamar mandi ini, kamar mandi Kamar mandi ada di luar sana mas Di samping ruangan Tapi, ibu sih biasanya Makan mangga muda juga udah baik kan mas Tidak 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 Oke Jadi, disini dapat kita lihat akhirnya Salah satu wajah daripada para perampok disini Yang sangat percaya diri tidak mengenakan sarung wajah disini Luli 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 ibu Harusnya gak usah pakai kayak gini-gini segala Eh, gak usah merasa bersalah Gak usah Gak usah merasa bersalah Bu, tapi gak usah pakai ngidam Minta mobil Udah tahu mas Agil gak bisa beli Eh, eh Ini kita harus ambil hikmahnya Hikmah apa? Coba 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 Dengan gini kan kita jadi tahu Agil yang aslinya kayak apa Begitu mendapat kesulitan hidup Langsung mau diajak jalan pintas berbuat jahat Eh, eh Kamu mau kemana? Yusulin mas Agil Hei copot Pak Rahman Ngapain disini? Nyonya Saya habis sholah subuh Saya ketiduran Eh Duh Kamu? Kamu? Supir kemana repah kan? Iya betul Bapak Pak Rahman kan? Ya bener Syukurlah kamu masih ingat Maaf Nama kamu siapa? Saya Agil pak Dulu kita sering ngopi di warteg depan Pool Kok kamu sih? Kerja begini sih? Aduh Saya ke jebak pak Jadi istri mas Agil itu lagi ngidam ya? Iya Dia lagi ngidam juga Tapi ngidamnya aneh Dia ngidam mobil Saya aja udah keburu nazar Jadi ini semua gara-gara kamu yang terlanjut nazar Mau ngasih apapun yang diinginkan istri kamu yang sudah ngidam Iya pak Aduh bodoh benar kamu Perkara yang dijadikan nazar Harus bersifat ibadah Misalnya Kalau lulus ujian Mau menjalankan sholat aja Setiap malam Selama sebulan Itu baru sah Gila Gila Kok ini kok asu yuk? Dari mana ya koncuk? Ini Si ibunya gak berti-berti mual Kok iso? Dia gak tau Nika siapa? Hei Wat? Enf desires Gila Seja Gila 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 Nanti? Kamu menilai sekarang? Siang, bos. Kok lo tahu? Ada, dah, Anas? Lo jangan bercanda mau, lo ketuk juga. Halo benar dengan Pak Kasdut ya sabar Pak 10 menit lagi ya jangan bercanda lama gue ini itu dua jam baru dua jam Pak biasa kami seharian Pak sabar ya gue nggak ada urusan sama yang lain yang sekarang ada yang mau urusin kalau sampai 10 menit uang belum dikirim jangankan sama polisi sama raja saya takut aikum gue gak takut kecuali yang di belakang gue Kas ya bos lu dimana ini di sebelah bos yang belakang gue siap temennya yang di belakang saya Asman udah ketangkep duluan Oh ya udah Assalamualaikum ya bos yuk pulang ayo bos Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam maaf nih Pak rumah kerampokan Pak Astagfirullahaladzim istri saya ibu baik-baik saja Pak telah diselamatkan sama Sufi berlangsung Pak saya mau cerita Pak makasih makasih Pak ayo bye-bye Pak Busomi, apakah perampokan ini ada sangkut pautnya dan pihak-pihak yang ingin Bapak mundur dari perusahaan Bapak? Aduh, pertanyaannya langsung spekulatif begini. Kita serahkan kepada berunang ya untuk menyelesaikan semua masalah. Apakah Bapak sudah mendengar info kalau perampokan ini ada sangkut pautnya juga dalam supir taksi? Saya dengar, saya dengar. Apakah perampokan ini salah satu pencitraan Bapak? Saya pikir itu pertanyaannya sangat tendisius ya. Oke, Pak. Ya, ntar, ntar. Pak Polisi. Iya, Pak. Saya dengar, siapa yang ingin jadi pahawan? Ada, Pak. Ada, Pak. Saya akan jumpa dengan Bapak. Iya, saya Agil, Pak. Makasih ya, Pak Agil ya. Masih banyak, Pak. Pak Rahman, ada yang? Pak Agil, ini rasa syukur dari keluarga kami. Saya dengar istri Pak Agil mengidam. Mudah-mudahan ini menjadi satu jawaban dengan mereka. Ya, bener deh, Pak. Bener. Serius, Pak? Mas Agil! Tunggu. Tunggu. Kok ke sini? Loh, udah deh masa aku gak mau yang aneh-aneh. Kita pulang aja yuk. Aku gak mau punya suami yang aneh-aneh juga. Gimana maksudnya? Udah, aku gak mau yang aneh-aneh. Aku mau kamu. Kita pulang aja yuk. Hmm? Itu dikasih penci mobil sama Pak Ustami. Eh, taruh. Ini ada mobil ya kan, Pak? Ini mobilnya. Peruh mobilnya. Gak usah deh Pak, gak papa. Hmm? Aduh? Saya cuma mau suami saya aja pulang, dengan selamat. Pak, terima ini rasa terima kasih kami. Rasa syukur kami. Mudah-mudahan setiap kita kan punya kelebihan dan kekurangan. Mudah-mudahan jadi perikahan. gimana dong aku bingung nih diterima apa enggak ya aku mau terserah kamu kan kamu yang hidam aku mah tinggal buat kamu sebenernya pingin apa sih sekarang udah nggak mau ngobel lagi sih jangan gua sekali-sekali berapa ya dari kurang lebih seperti itulah ya gimana aku bisa aku mentere kau mau kemana jalan dong aku enggak kau aja ya kok gimana tuh ya udah bisa bilang mau bukannya terima kasih ada yang punya aku boleh bukan boleh tapi awas jangan dipasang jangan dipasang Apalagi dimakan Tentu keju terusnya Dia mengujak ini Menggak marah Kalau minta Ada yang dengar Gak bisa gak ketawa gue sih Ya boleh, ya iya Di mana kamunya Kenapa tau gak masuk lagien Statihan Tidak Semoga Juli Mereka Mereka Hih Bang Emang dia muda.